Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak bersama Ustazah Nurul Damayanti. Sebelum kalian menonton channel youtube ini, yuk kita lapaskan bismillah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah SWT. Hari ini Ustazah Nurul Damayanti akan menyampaikan materi kelas 7 SMP, Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Materinya adalah tentang Letak Geografis dan Letak Astronomis Indonesia beserta pengaruhnya. Yuk kita tonton bersama-sama. Indonesia Letak Geografis dan Letak Astronomis beserta pengaruhnya. Ketika kalian duduk di sekolah dasar, kalian pernah belajar bukan tentang Letak Geografis dan Letak Astronomis Indonesia? Sebelum Ustazah menjelaskan tentang Letak Geografis Indonesia, kalian harus paham tentang apa itu Letak Geografis. Jadi, Letak Geografis adalah letak suatu daerah dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi atau posisi suatu wilayah pada bola bumi dibandingkan dengan posisi wilayah lainnya. Letak Geografis Secara geografis, Indonesia berada di antara dua samudera dan dua benua. Samudera tersebut adalah samudera Hindia dan samudera Pasifik, serta benua Asia dan benua Australia. Hal inilah yang menyebabkan Indonesia berada pada posisi silang atau cross position, sehingga Indonesia berada pada wilayah yang strategis. batas utara Indonesia berbatasan dengan samudera Pasifik, laut China Selatan, benua Asia, Malaysia, Filipina. Batas Timur, Papua Nugini dan samudera Pasifik. Batas Selatan, Timur Leste, samudera Hindia, benua Australia. Batas Barat, samudera Hindia. Pengaruh Letak Geografis Bagi Indonesia Yang pertama, karena Indonesia berada di antara dua samudera, wilayah perairan Indonesia menjadi jalur pelayaran dan perdagangan dunia. Yang kedua, karena Indonesia berada di antara dua benua, wilayah Indonesia dipengaruhi oleh angin muson yang berganti arah setiap 6 bulan sekali. Angin muson tersebut ialah angin muson barat dan angin muson timur. Angin muson barat adalah angin yang bertiup dari benua Asia menuju benua Australia. Angin muson barat bertiup dari bulan Oktober sampai bulan April. Biasanya, angin muson barat ini adalah angin pembawa musim hujan di Indonesia. Angin muson timur adalah angin yang bertiup dari benua Australia menuju benua Asia. Angin muson timur ini bertiup dari bulan Mei sampai bulan September. Biasanya, angin ini pembawa musim kemarau di Indonesia. Yang ketiga, keaneka ragaman flora dan fauna. Jadi, kondisi geografis Indonesia sangat berpengaruh terhadap keaneka ragaman flora dan fauna di Indonesia. Pengaruh yang keempat, karena ada musim penghujan dan musim kemarau, Indonesia mampu menghasilkan produk pertanian dan perkebunan yang beragam seperti beras, jagung, sayur-sayuran, buah-buahan, lada, cengkih, karet, dan lain-lain. Yang kelima, karena menjadi jalur pelayaran dan tempat transit, aktivitas perdagangan di Indonesia berkembang pesat dengan komoditas ekspor dari hasil pertanian dan perkebunan. Pengaruh kondisi geografis yang keenam, yaitu aktivitas perdagangan yang ramai di wilayah Indonesia, baik melalui jalur udara maupun laut, mendorong terkumpulnya depisan negara yang banyak. Yang ketujuh, masyarakat Indonesia dapat dengan mudah melakukan interaksi dengan penduduk asing, karena menjadi pusat jalur pelayaran dan penerbangan. Pengaruh kondisi geografis yang kedelapan, terjalin hubungan kerjasama dengan negara lain, baik melalui kerjasama bilateral, regional, maupun multilateral. Dan pengaruh kondisi geografis yang terakhir di Indonesia adalah terjadinya keanekar agaman budaya yang meliputi agama, bahasa, pakaian, dan lain-lain. Kenapa bisa demikian? Karena Indonesia merupakan jalur pelayaran dan perdagangan, maka di Indonesia menjadi jalan masuknya kebudayaan asing. Bagaimana dengan Letak Astronomis Indonesia? Sebelum Ustazah menjelaskan tentang Letak Astronomis Indonesia, Ustazah akan menjelaskan tentang apa itu Letak Astronomis. Jadi, Letak Astronomis adalah letak suatu wilayah dilihat dari posisi garis lintang dan garis bujur. Garis vertikal atau garis yang menghubungkan antara utara sampai selatan itu merupakan garis bujur. Sedangkan garis horizontal yang menghubungkan antara barat dan timur itu merupakan garis lintang. Secara astronomis, Indonesia berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Dampak Letak Astronomis bagi Indonesia Posisi suatu wilayah pada garis lintang yang berbeda, maka intensitas penyinaran matahari yang diterima berbeda juga, sehingga menimbulkan perbedaan iklim pada tiap-tiap wilayah. Karena Indonesia berada pada garis lintang antara 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan, maka wilayah Indonesia mengalami iklim tropis. Ciri-ciri iklim tropis adalah menerima penyinaran matahari sepanjang tahun, memiliki curah hujan yang tinggi, memiliki hutan hujan tropis yang luas, dan banyak terjadi penguapan sehingga kelembaban udara cukup tinggi. Indonesia berada di garis pujur 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Posisi ini menyebabkan Indonesia memiliki tiga daerah waktu, yaitu waktu di Indonesia bagian barat, waktu di Indonesia bagian tengah, dan waktu di Indonesia bagian timur. Waktu Indonesia barat atau kita singkat UIB meliputi wilayah bagian barat Indonesia, seperti Sumatera, Jawa, Madura, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Waktu Indonesia bagian tengah atau WIT meliputi wilayah bagian tengah Indonesia, seperti Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Waktu Indonesia bagian timur atau WIT meliputi wilayah Indonesia bagian timur, seperti Kepulauan Maluku, Papua, Papua Barat, dan pulau-pulau kecil sekitarnya. Karena memiliki curah hujan tinggi, sinar matahari yang cukup dan udara yang hangat, sangat mendukung aktivitas penduduk dalam bertani, berkerbun, berternak, dan melaut. Selain itu juga, dampak kondisi astronomis adalah penduduk menghasilkan produk lebih beragam seperti sayur-sayuran, buah-buahan, binatang ternak, biota laut, hasil hutan, jasa pariwisata, dan lain-lain. Hal itu juga berkaitan dengan pendapatan penduduk yang meningkat, berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan nasional, sehingga kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Dikarenakan wilayah Indonesia memiliki hutan hujan tropis yang luas, maka hutan ini banyak menghasilkan oksigen, sehingga berperan sebagai paru-paru dunia. Nah, anak-anak, ternyata kondisi astronomis Indonesia juga berdampak terhadap adat istiadat yang ada di Indonesia lho. Contohnya, berkembangnya adat istiadat yang menunjukkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas limpaan riski dan karunianya, seperti yang terdapat dalam gambar ini. Kondisi astronomis juga berpengaruh terhadap bentuk rumah. Bentuk rumah yang menyesuaikan dengan kondisi hujan ataupun panas. Ketulahnya adalah, pengaruh letak geografis dan astronomis Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki iklim tropis. Yang kedua, Indonesia memiliki dua musim. Yang ketiga, Indonesia memiliki keragaman budaya. Yang keempat, Indonesia memiliki lokasi dagang yang strategis. Di mana anak-anak, mudah bukan belajar tentang letak geografis dan astronomis Indonesia beserta pengaruhnya? Apabila ada pertanyaan, kita lanjutkan ke kolom diskusi ya. Sekian materi dari Ustaz Nurudha Mayanti. Yuk kita tutup dengan melapaskan hamdala bersama-sama. Alhamdulillahirrohbilalamin. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah! Dadah! selamat menikmati